kulit tuh aja seketika langsung kayak cerah putih dan ini tuh lampi banget tuh oke temen-temen jadi di video kali ini aku bakalan skincare-an ini skincare rutin di pagi hari aku temen-temen disini aku bakalan share ke kalian untuk produk-produk skincare yang aku pakai itu apa aja baik kita langsung aja mulai untuk skincare-annya tapi temen-temen seperti biasa buat kalian yang suka sama video ini jangan lupa untuk like dan buat kalian yang baru gabung di channel aku ini jangan lupa untuk di subscribe nah kalau udah kita langsung aja ke videonya ini untuk yang pertama aku mau pakai cleansing milk dulu sebenarnya tadi pas mandi aku cuci muka pakai facial wash cuman kalau menurut aku itu kayak nggak cukup nggak sih kalau kita cuci muka pakai facial wash aja karena kayak sisa-sisa skincare-an kita pas di malam hari itu suka ada kayak masih nempel walaupun kita pakai facial wash temen-temen nah makanya disini aku pakai cleansing milk biar kayak memaksimalkan pembersihan bekas-bekas skincare-an kita yang semalam gitu temen-temen oke disini aku pakai cleansing milk dari meko kosmetik disini aku pakai yang varian rose-nya temen-temen oke aku blend dulu nah jadi untuk penggunaan cleansing milk ini bisa kalian pakai di pagi atau malam hari kalian ya dan aku lebih menganjurkan kalian untuk pemakaian di malam hari ya sebelum kalian pakai di skincare malam kalian karena kalau menurut aku untuk aktivitas di malam hari sama di pagi hari itu kayak lebih berat atau lebih kayak aktif aktivitas di pagi hari temen-temen ya jadi ini kalau menurut aku untuk cleansing milk lebih dianjurkan dipakainya di malam hari sebelum kalian pakai skincare malam hari kalian temen-temen ya oke disini aku bersihin pakai kapas nah kalian bisa lihat gak sih itu nih walaupun tadi aku cuci muka pakai facial wash tapi tetap masih ada aja untuk kayak kotoran yang tersisa temen-temen udah selesai pakai cleansing milk dan disini aku nggak cuci muka lagi temen-temen tapi untuk cuci muka itu terserah kalian ya kalau kalian mau cuci muka lagi itu nggak apa-apa dan kalau tidak pun itu tidak masalah temen-temen aku mau lanjut aja pakai toner temen-temen dan disini untuk pemakaian toner aku pakai dari meko kosmetik juga ini yang masih varian rose temen-temen aku pakai kapas lagi jadi buat kalian yang menanyakan untuk pembelian skincare dari produk meko ini nanti untuk link pembelian bakalan aku cantumin di description box video ini temen-temen ya karena dari video aku sebelumnya itu ada beberapa dari kalian yang menanyakan untuk pembelian produk dari skincare meko kosmetik ini oke disini aku pakai dari tonernya dan untuk varian ini ada beberapa varian ya dari skincare-nya meko ini temen-temen dan kalian bisa pilih sesuaikan aja sama kondisi kulit wajah kalian masing-masing untuk tonernya tuh kayak berasa banget anyep gitu jadi bikin sepir gitu temen-temen untuk pemakaian boleh pakai kapas ataupun tidak oke disini untuk pemakaian tonernya udah beres aku tunggu dulu sampai si tonernya dia benar-benar meresap dengan maksimal temen-temen oke oke lanjut disini untuk penggunaan serum aku pakai produknya dari wardah temen-temen nah seperti ini oke ini tuh lightening serum dari wardah ya oke lanjut setelah penggunaan serum pakai pelembab dan disini aku pakai OMG Oh My Glow ini peach glowing cream temen-temen ini bisa dipakai sebagai day cream ataupun night cream oke ini wangi banget sih aku suka banget sama pelembab dari si OMG ini dan yang paling aku suka dia dari teksturnya karena lembut banget nah dan yang paling aku suka dia tuh kayak mencerahkan seketika gitu temen-temen oke dan dan ngalaman aku dia tuh cocok banget dipakai buat kalian yang kayak masih masih remaja temen-temen karena ngalaman aku dia tuh ringan banget tuh kulit wajah seketika langsung kayak cerah putih dan ini tuh pelampi banget tuh untuk tekstur kulit wajah aku tuh terasa pampi banget temen-temen nah teksturnya kayak ringan banget gitu temen-temen disini setelah penggunaan pelembab lanjut penggunaan sunscreen karena ini tuh kayak skincare-an pagi aku makanya kayak wajib banget sebelum penggunaan cream siang itu pakai sunscreen dulu dan untuk sunscreen aku pakai dari skintipik 50pa++ jujur sih untuk kayak sunscreen ini yang paling juara kalau menurut aku karena dia tuh simple banget gak perlu kayak di blend dia langsung disemprot aja jadi temen-temen oke oke cukup nah dan ini bakalan cocok banget buat kalian yang kayak mageran untuk reapply sunscreen karena menurut kalian itu bakalan ribet gitu kan 3 jam sekali kita harus reapply nah ini dia solusinya temen-temen ini bakalan kayak sunscreen terfavorit aku karena dia simple banget gak perlu kita blend untuk cream sunscreennya kita cukup semprotkan aja udah cukup nah seperti ini oke disini untuk penggunaan sunscreennya udah beres kita lanjut ke pemakaian cream siang temen-temen ya disini mungkin kalian udah bosan kali ya denger cream siang aku yang selalu aku pakai itu itu aja tapi ya mau gimana lagi ini cream yang kayak ya aku pakai sehari-hari gitu kan sebenarnya yang selalu aku pakai itu cream makeup cuman lagi habis jadi disini aku pakai cream kelly temen-temen ya ini pemakaian produk yang terakhir yaitu day cream oke sini aku blend kalian bisa bandingin aja ya nah oke nah ini setelah penggunaan cream siang untuk step terakhir dari cream siangnya skincare yang aku pakai oke dan ini yang belum aku blend terlihat banget kan untuk cerah sama putih itu kayak double banget gitu temen-temen oke beres dan ini untuk hasilnya oke jadi itu dia lah ya untuk produk skincare pagi rutin aku disini aku bakalan sebutin keunggulan-keunggulan dari produk-produk skincare yang kali ini aku pakai ini untuk yang pertama aku mulai dari kayak toner sama cleansing milknya dari produknya makeup cosmetic ini nah jadi untuk keunggulan dari toner sama cleansing milk dari produk makeup cosmetic ini ini worth it banget sih kalau menurut aku buat kalian yang pengen coba karena untuk harga kedua produk ini terjengah banget dan kalian bisa lihat untuk isinya dia banyak banget temen-temen jadi bakalan kayak awet banget untuk penggunaan dari produk makeup cosmetic ini nah lanjut untuk keunggulan dari sunscreen skin tipik ini dia tuh kayak sat 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 langsung jadi gak usah ribet apalagi kalau kita mau reapply sunscreen di 3 jam sekali kita harus reapply sunscreen temen-temen jadi kita gak usah ribet kayak sunscreen yang berbentuk cream yang harus kita blend di 3 jam sekali ini ini dia untuk keunggulan dari sunscreen skin tipik ini karena kita gak usah blend kita cukup hanya disemprot-semprot aja dia langsung jadi temen-temen ya ini keunggulan dari skin tipik sunscreen yang aku pakai oke lanjut untuk keunggulan dari pelembabnya OMG peach glowing cream ini keunggulannya kalau menurut aku dia tuh bakalan cocok banget di jenis kulit wajah kalian yang sensitif dan dia bakalan kayak cocok banget di kulit wajah kalian yang masih remaja temen-temen karena dia untuk teksturnya ringan banget natural dan ini beneran untuk teksturnya aku suka dari wangi pokoknya dia bakalan cocok banget di kulit wajah kalian yang sensitif apalagi kulit wajah kalian yang masih remaja karena untuk teksturnya dia ringan banget dan untuk hasilnya pun dia ringan banget temen-temen oke disini lanjut untuk keunggulan dari serum Wardah dia tuh kecil-kecil cabai rawit temen-temen karena dia tuh selain pas penggunaan membuat kayak kulit wajah jadi cerah dia tuh pas pengeblenan juga bikin kulit wajah tuh anyep kayak seger gitu temen-temen dan dia bisa menyamarkan kayak bintik-bintik hitam atau flag hitam di kulit wajah ataupun bekas jerawat temen-temen ya jadi buat kalian yang mungkin bermasalah sama kulit wajah kalian yang ada flag atau kayak bintik-bintik hitam atau kayak bekas jerawat ini kalian cobain sama serum Wardah ini temen-temen ya oke disini untuk keunggulan dari yang terakhir yaitu cream siang atau cream kelly ini temen-temen jadi untuk keunggulan utama dari si cream kali ini dia memutihkan mencerahkan dan juga menghilangkan flag hitam secara cepat dan yang aku dapatkan manfaat untuk penggunaan dari produk-produk skincare ini yang aku pakai rutin ini membuat kulit wajah lembab temen-temen ya lembab kenyal dan juga yang aku rasakan kulit wajah aku terasa sehat nah untuk putih dan cerahnya itu yang tadi aku dapatkan temen-temen itu dari mulai skincare maupun dari cream siangnya dan disini untuk video aku kali ini beres temen-temen semoga bermanfaat buat kalian ya disini untuk kalian yang pengen nyobain sama produk skincare rutin yang aku pakai boleh temen-temen semoga cocok di kulit wajah kalian oke jadi segitu aja untuk video aku kali ini kita ketemu lagi di video aku selanjutnya see you next video bye-bye